Satu persatu warga menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis sebelum disuntik vaksin booster di Puskesmas Pasir Kaliki, kota Bandung. Mayoritas penerima vaksin booster merupakan warga berusia 18 tahun dan kelompok lansia. Sehingga kurang lebih 140 orang booster yang bisa kita layani. Situasi serupa juga terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur. Bahkan ratusan warga yang mengantri hingga mengular ke jalan raya. Dalam vaksinasi booster ini, Pemkot Surabaya menyiapkan 12.000 dosis jenis Sinovac bagi kelompok lansia. Pemkot Surabaya menyiapkan penyelenggaran vaksinasi booster ini berlangsung di Balai RW Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Dari kota Bandung dan Surabaya, Tim Kontributor ERTV.